Hai guys, ketemu lagi sama aku tentunya di channel SJCELL Di video kali ini, aku akan membahas produk terbaru lagi dari OPPO, yaitu OPPO A54 Tapi sebelum kita bahas dan lanjut ke videonya Buat kalian yang belum bergabung, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputaran gadget dari kita Kehadiran dari OPPO A54 ini akan menjadi jagoan baru di lini seri A Di Indonesia pada tahun 2021 dengan membawa berbagai keunggulan baru Dan teknologi perangkat kelas atas Serta menawarkan desain premium pada layar canggihnya Hingga warna perangkat yang stylish dan juga fashionable Nah, kira-kira seperti apa sih spesifikasinya? Yuk, mari kita bahas satu persatu spesifikasi dari OPPO A54 Pertama, kita bahas dari segi layar dan desainnya OPPO A54 memiliki desain layar punch hole yang berukuran 6,51 inch HD+, smart screen Layar ini tak hanya terkesan lebih luas dan modern Tetapi, teknologi smart sunlight screen dan moonlight screen yang tertanam pada layar OPPO A54 Memungkinkannya untuk mengatur pencahayaan otomatis dengan kecerahan layar Dari 2 nits hingga 550 nits Saat di bawah trik matahari maupun saat di ruangan yang minim cahaya Layar tetap nyaman untuk dilihat Sedangkan, fitur e-comfort ini bisa membuat layar OPPO A54 menjadi lebih nyaman untuk dilihat Dan membuat mata tidak mudah lelah walaupun bertahan lama-lama di depan layar OPPO A54 memiliki dimensi 8,4 mm x 75,7 mm x 163,6 mm dan berat sekitar 192 gram Dan dengan refresh rate 60 Hz OPPO A54 memiliki desain bodi yang ultra slim dan ringan Yang dirancang sempurna agar lebih mudah untuk digengam Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 anti-air Sehingga membuat OPPO A54 mempunyai proteksi yang lebih baik dan lebih awet Yang kedua, kita bahas dari segi performa dan keamanannya OPPO A54 ini menggunakan prosesor Mediatek Helio P35 Dengan dukungan RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB Sehingga bisa lebih banyak untuk menyimpan data-data berat Selain itu, didukung juga dengan fitur Hyperbose Yang siap mendukung kegiatan sehari-hari dengan lebih lancar dan efisien Seperti multitasking hingga bermain game berat tanpa ngelag Dari segi keamanannya, OPPO A54 dilengkapi dengan sidik jari di samping Atau side fingerprint unlock dan face ID unlock Yang ketiga, kita bahas dari segi kameranya OPPO A54 memiliki desain kamera kotak memanjang Dengan 3 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 13MP 2MP lensa makro dan 2MP lensa bokeh Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Dan dilengkapi dengan algoritma iSmart Yang bisa secara otomatis menyesuaikan warna kulit dan cahaya sekitar Yang terakhir, kita bahas dari segi baterainya OPPO A54 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Yang didukung dengan pengisian daya cepat 18W Selain itu juga, smartphone ini dilengkapi dengan fitur Super Power Saving Mode dan Optimize Overnight Charging Yang bisa menjaga dengan aman dan tidak overcharge Karena fitur ini dapat menyesuaikan pengisian daya pada saat kita tertidur Apabila baterai sudah terisi penuh, pengisian daya otomatis terhenti Nah, itu tadi sedikit bocoran spesifikasi dari OPPO A54 Oke, cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih See you Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.